baru pulang dari pemakaman tanah kuburan masih basah bunga di kuburan itu masih harum tapi Demit ini udah mulai membisikin lagi agar dia menumbalkan satu lahi anaknya yaitu putri dengan cara mencopot bulan matanya dicongkel pakai tangan mereka pun bersiap-siap untuk melakukan detuan itu dengan cara ibunya ini ngomong sama putri bahwa ada sesuatu di dalam bulan matanya yang harus diambil lalu pakainya, omnya, ayahnya megangi putri supaya gak bergerak dan ibunya berdipat di depannya ngusur-ngusur ibu lama tahun untuk diambil jadi semua video-video saya ini berdasarkan kisah nyata jadi langsung di subscribe ya teman-teman saya akan menyambangi semua orang yang komentar di kolom komentar saya pasti saya sampai ini terima kasih ya udah klik video saya kali ini saya ingin mengocah tentang kejadian yang lagi viral dan hangat saat ini di mana kejadian ini bisa membuat semua orang waras akan terbelalakan matanya sebab saking bumbung dan ngerinya sebagai orang tua yang normal kita tentunya akan cemas kalau anak kita semam atau kelilipan tapi yang terjadi di Sulawesibo ini sungguh terlaluan di mana seorang ibu sebuah keluarga ingin mencopot bulan mata anaknya yang baru berumur 6 tahun sebut saja anak itu namanya putri kisahnya itu seperti ini orang tua, kakek, nenek, dan om rame-rame bekerjasama untuk mencopot bulan mata seorang anak perempuan berumur 6 tahun sebut saja namanya putri jadi betul-betul rencananya akan dicopot cuek dan santainya seperti saat kita nyopot bater dalam boneka yang nyopot ini ibunya lalu ayah, kakek, dan omnya berusaha untuk memegangi tubuh kaki, tangan, dan kepala jadi posisi putri saat itu kan berdiri menghadap ibunya lalu dengan tanpa perasaan si ibu ini berupaya nyongkel mata kanan putrinya pake tangan seperti temen-temen yang mukbang nyomot ayam geprek makan nasi, ikan bakar, dan sambal pake tangan tapi bedanya ini yang diculok-culok agar copot adalah bola mata bocah umur 6 tahun gila gak itu sob? jelas saja putri itu yang gak bisa lari dia cuma menjerit-jerit kesakitan secara kita kelilipan polo mata sendiri saja sudah gak enak banget rasanya apalagi ini kelima jari ibu itu dikusruk-kusurukin ke mata supaya copot dia jelas berdarah-darah lah putrinya hal ini terjadi pada tanggal 2 September jam 1 siang terjadi di Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi, Minjong, Kabupaten Goa, Sulawesi untungnya cerita putri ini terdengar oleh pomnya satu lagi yang masih waras yang bernama Bayu tapi saat Bayu ini masuk untuk menolongin putri dia langsung diusir dan dimarahi oleh orang-orang yang sedang kesurupannya ini lalu Bayu pun pergi mencari bantuan dan ketemu lah dia dengan 2 orang TNI anggota babinsa mereka bertiga lalu menolong putri dan seorang tetangga itu merekamnya jadi videonya itu seperti ini putri sebenarnya dia itu calon tumbal kedua sebab sang kakak yang berumur 22 tahun sepulsa jenamnya Dandi sudah tewas pada tanggal 1 September menurut aneka berita media online sang kakak tewas karena dikelonggong air garam sebanyak 2 liter oleh pelaku yang sama sebenarnya saat Dandi dikelonggong para tetangga mendengar jeritan belia malang itu dan sudah datang untuk menolong tapi tetangga tersebut langsung ditendang oleh Taufik dan Hasniati alias pelaku yang adalah orang tua korban bahkan ada seorang tetangga yang datang langsung disirampak air panas oleh pelaku tanggal 1 nya Dandi meninggal dan tanggal 2 nya September mereka mengincar putri untuk ditumbalkan proses mencopot bola mata putri mereka lakukan siang hari jam 1 siang menurut para tetangga para pelaku tidak sadar atau semacam kesurupan saat melakukan ritual mengorikan itu hal miris ini terjadi di Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Mincong, Kabupaten Goa, Sulawesi polisi langsung menetapkan 4 pelaku sebagai tersangka dan di antara pelaku ini teriak-teriak minta tumbal saat dirawat di rumah sakit jiwa nah kita kembali ke cerita putri ya kita kembali ke putri tadi jadi cerita putri ini didengar oleh omnya yang satu lagi yang masih waras yang namanya Bayu jadi saat itu Bayu baru pulang dari pemakaman dan duduk-duduk di teras rumah tempat tinggal orang tua putri meninggal cerita historis putri Bayu spontan lari melihat keponakannya itu jadi Bayu yang sehat akal pun mencoba menjegah dan rebut putri yang sedang dipegangi rame-rame masih dalam proses pencopotan bola mata tapi Bayu langsung diusir oleh 2 orang yang sedang menggangi putri Bayu pun lari mencari bantuan dan ketemu 2 orang anggota TNI yang merupakan babinsa mereka pun datang untuk merebut putri yang sudah berlumuran dari wajahnya langsung dibawa ke rumah sakit bola mata putri terluka hati putri pun trauma nah untungnya beberapa hari kemudian dokter berhasil mengoperasi dan menurut dokter pengelihatan putri akan pulih sebab luka-luka yang terjadi pada bola mata kanan putri tidak sampai merusak kabel-kabel penting dalam mata semua yang terlibat dalam penjabotan bola mata putri langsung diangkut ke kantor polisi tapi ada satu orang yang berhasil ngabur sementara sang ibu disuruh bubuk manis di rumah sakit jiwa untuk diperiksa kewarasan jiwanya nah setelah di rumah sakit jiwa ini sang ibu sering terak-terak minta tumbal ternyata orang tua putri ini sering melakukan ritual pesugihan di mana setiap kali melakukan ritual pesugihan mereka itu akan seperti kesurupan dan demit yang bekerja sama dengan mereka meminta tumbal dan yang harus ditumbalkan adalah anak menurut kesaksian para tetangga orang tua putri ini sering ngadain seperti ritual seperti orang haji rame-rame yang dibaca adalah mantra-mantra untuk mengundang demit pesugihan nah kisah yang kedua ini juga sangat mengiris kau teman-teman mereka ini kawin belum lama tapi beberapa hari lalu menurut pengakuan versi budi setelah ditangkap polisi beberapa hari yang lalu dia melihat ada tanda cupang di dada istrinya lalu budi pun murka sebab dia gak merasa bikin tanda merah itu mereka pun mengadakan perang dunia ketiga di dalam rumah tangga mereka nah budi yang sangat marah memaksa istrinya agar ngaku siapa laki-laki yang yukang dadanya dia mengajak istri dan dua anak dirinya itu untuk maik motor menuju alun-alun kota tapi melewati dada hutan eka yang berumur 5 tahun duduk di jok tengah depan sang ibu dui yang berumur 18 bulan berdiri di depan supir atau drivernya mereka pun otw sepanjang perjalanan budi memarahi dan memaksa istrinya agar ngaku sudah selingkuh dengan siapa budi ngancam kalau dia gak ngaku dia akan membunuh anak-anaknya entah apa yang dibikin oleh eni sang istri di tengah perjalanan sang istri menjatuhkan diri dari sepeda motor yang saat itu berjalan agak pelan dia menjerit meminta agar anak-anaknya juli ikut turun tapi budi bukannya berhenti menolong sang istri atau menurutkan anak-anaknya budi justru tancap gas membawa anak dirinya itu dan meninggalkan istrinya di pinggir jalan sampai di tempat yang sepi budi pun turun dan dia mulai menganiaya anak yang masih umur 18 bulan sampai napasnya tercengal-cengal cara budi menganiaya akan saya tulis di kolom komentar ya sob soalnya saya ngerti ngomongnya lalu saat dia melihat sebuah rumah kosong dia pun menurunkan eka dan dui dan meninggalkan mereka berdua di sana eka menangisi adiknya yang sudah gak bergerak lagi eka menangisi ibunya yang gak tau dimana jadi tangisan eka didengar oleh orang yang lewat di depan rumah kosong itu dan setelah melihat keadaan eka orang tersebut langsung melaporkannya kepada polisi lalu polisi datang jenazah Dewi pun dievakuasi ke rumah sakit sedangkan eka dibawa ke kantor polisi keberadaan dua pecah malang itu pun langsung viral via aneka macam media online tujuannya agar segera ditemukan oleh kedua orang tuanya benar saja gak lama kemudian sang ibu datang ke rumah sakit dan ke kantor polisi untuk mengambil anak-anaknya sekaligus klarifikasi bahwa eka dan dui bukan dibuang oleh orang tuanya lalu kita ke versi sang ibu menurut sang ibu dia diajak oleh budi untuk mencuri sepeda motor tapi dia gak mau makanya dia loncat akhirnya dia mendapati anaknya udah terbunuh seperti itu kita kembali kepada budi setelah menurunkan dua pecah malang itu di rumah kosong dia pun kabur bersembunyi di daerah tangerang beberapa hari kemudian polisi pun berhasil menangkap dia dan karena dia melawan polisi pun memijat manca kakinya dengan dua lubang peluru ini peringatan bagi teman-teman janda yang punya anak hati-hati kalau ada pria pura-pura baik ngajakin nikah sebab budi ini banyak banget potok kopinya tersebar di seluruh pelosok nusantara teman-teman yang janda punya anak penali dulu lagi-lagi itu pastikan dia menyayangi anak-anak supaya gak terjadi seperti budi sama ini S.A.E.K. dan D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D. selamat menikmati